Terima kasih ada masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa suara tembakan terdengar di Mogadishu pada Minggu 25 April ketika penduduk melaporkan bentrokan antara unit pasukan keamanan yang mendukung dan melawan Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed. Tembakan dan suara senjata yang lebih berat diduga mortir terus berlanjut hingga malam. Seorang mantan pemimpin Somalia menuduh Presiden Mohamed Abdullahi Mohamed mengatur serangan oleh tentara di rumahnya pada hari Minggu karena perpecahan diperdalam atas perpanjangan masa jabatan petahana di negara tanduk Afrika yang berkecolak itu. Tuduhan mantan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamed terhadap Mohamed dicuit di Twitter, tidak mencakup perincian atau bukti. Muncul ketika faksi-faksi dalam pasukan keamanan Somalia saling tembak-menembak di ibu kota Mogadishu. Gejolak setelah Mohamed menandatangani undang-undang pada pertengahan April yang memperpanjang mandatnya selama dua tahun dapat mengalihkan perhatian pasukan keamanan dari perjuangan yang didukung secara internasional melawan pemberontai Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda. Somalia yang terjun ke dalam perang saudara pada tahun 1991 telah berada dalam krisis politik baru sejak membatalkan pemilihan pada bulan Februari. Dari Somalia, Kontributor Nusantara TV melaporkan.